Pakar, badai satu abad sekali, ekonomi China hadapi lima tantangan besar. Ray Dalio, pendiri dana lindung nilai Amerika Bridgewater Associates, menyatakan bahwa PKC sedang menghadapi badai yang terjadi sekali dalam seabad, dan ekonomi China memiliki setidaknya lima tantangan serius yang harus dihadapi. Dalam sebuah artikel panjang yang dipublikasikan di LinkedIn pada hari Rabu, tanggal 27 Maret Dalio menyebutkan bahwa PKC sedang menghadapi badai sekali dalam satu abad dan sangat perlu menyelesaikan masalah utangnya, jika tidak, PKC akan mengalami dekade yang hilang seperti stagnasi ekonomi Jepang pada tahun 1990-an. Dia menguraikan lima tantangan utama yang dihadapi ekonomi China, yaitu beban utang dan populasi yang menua, kesenjangan kekayaan dan iklim politik, konflik geopolitik China-AS, bencana alam, dan kepemimpinan PKC. Dalio mendesak kepemimpinan PKC untuk meringankan beban utang China dan juga melonggarkan kebijakan moneter. Ia menulis, Menurut saya, hal ini seharusnya sudah dilakukan dua tahun yang lalu, dan jika tidak diselesaikan, hal ini dapat membawa China ke dalam dekade yang hilang. Dalio memiliki sejarah interaksi yang panjang dengan para pejabat senior PKC. Selama bertahun-tahun, dia telah memperingatkan tentang risiko konflik antara AS dan China. Setelah artikelnya diterbitkan, netizen China berkomentar bahwa buku-buku Dalio mungkin akan segera dilarang di China dan dia sendiri mungkin tidak disukai oleh kepemimpinan PKC. Dalio menyebutkan bahwa dia memiliki pemahaman yang berbeda tentang tatanan internasional, perubahan besar yang belum pernah terjadi selama satu abad, seperti yang dinyatakan oleh pimpinan PKC. Dia menulis, Kemungkinan terjadinya, badai abad, bagi PKC meningkat ketika ada sejumlah besar utang dan kesenjangan kekayaan yang signifikan, bersama dengan konflik kekuatan domestik dan internasional yang besar, perubahan yang merusak, dan pergeseran teknologi yang besar. Dia menambahkan bahwa ketegangan antara China dan AS menyebabkan investor asing mengalihkan rantai pasokan atau mencari diversifikasi karena kekhawatiran diskriminasi atau bahkan meninggalkan China, yang menyulitkan China dalam menarik investasi asing. Jika konflik ekonomi dan budaya tidak didamaikan, ada kemungkinan besar akan terjadi perang yang menghancurkan dalam dekade berikutnya. Terima kasih telah menonton!